Intro Halo Sobat Brandly semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal aturan pencacahan Diketahui ada 4 perempuan dan 2 laki-laki duduk dalam 1 baris yang terdiri dari 6 tempat duduk Itu yang diketahui Yang ditanyakan banyak cara berlainan untuk menempatkan 4 perempuan dan 4 laki-lakinya adalah Nah itu ya teman-teman yang ditanyakan dan yang diketahui Sekarang mari kita jawab soal kali ini di bawah ya Pertama-tama kita tentukan dulu ada banyak orangnya ada berapa Banyak Banyak orangnya itu Orang Ada Ada 4 tambah 2 Yaitu ada 6 orang ya 6 orang ini terdiri dari laki-laki dan perempuan itu Nah ini banyak orangnya Nah sekarang untuk rumus banyak cara Saya tuliskan di bawah ya Rumus banyak cara seperti ini teman-teman Bisa dilihat Banyak cara Banyak cara rumusnya itu Rumus Banyak Cara Nah itu sama dengan N faktorial Nah saya garis barabai ya Ini adalah rumus untuk banyak caranya Menggunakan N faktorial Maka untuk banyak cara berlainannya dapat saya tuliskan seperti ini Banyak 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 Cara Menempatkan 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 Menempat 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 Di mana N nya itu adalah 6 ya Karena totalnya itu 6 faktorial Nah 6 faktorial ini adalah 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Seperti ini teman-teman Sehingga alhasil ditemukan jawaban akhirnya sebesar 720 Nah 720 ini merupakan jawaban akhirnya teman-teman Atau banyak cara menempatkan 4 perempuan dan 4 laki-laki berlainan Seperti itu teman-teman semuanya Baik Nah saya akhiri ya penjelasan kali ini Semoga membantu sobat penelit dalam belajar Semangat belajarnya dan salam pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!